Hai ini kita akan masuki salawat tabjiriyah salawat tabjiriyah dikenal dengan juga dengan salawat nariyah biasa ngerekon salawat tabjiriyah tabjiriyah artinya melepaskan segala kesulitan kesusahan kesumpitan pokoknya semua yang susah-susah susah dapat istri susah dapat anak susah dapat kendaraan susah dapat rumah pokoknya serba susah-susah itu namanya salawat tabjiriyah dikenal dengan salawat nariyah dan salawat ini termasuk kalau saya yang pernah saya duduk di depannya Syekh Ali Jum'ah guru besarnya Al-Azhar Qairo seorang mukti pernah jadi muktinya nah beliau mengatakan ya kenapa dikatakan salat salawat nariyah itu api ya kecepatan terwujudnya apa yang diharapkan orang yang bersalawat kecepatan terlaksananya apa yang kita inginkan ketika ini dijadikan salawat hari yang itu bagaikan api yang membakar bayangkan kalau api pak membakar rumah berapa menit bukan hari punah rumah kayu talengkan di tengah jam lapus di apalagi punah karatah saji artinya apa apapun yang kita inginkan dalam hidup itu kalau ada keinginan atau ada masalah yang kita mau usir dari hidup tak dengan menggunakan salawat salawat nariyah maka secepat api itulah khasiatnya paidahnya makanya dikenal dengan salawat nariyah juga salawat tafjiriyah ini di makanya disini di buku dikatakan salawat nariyah kenapa dikatakan salawat nariyah ini penjelasannya kenapa dikatakan salawat nariyah subhanallah 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 alim ulama para masyaih para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka menginginkan sesuatu mereka menginginkan sesuatu atau untuk menghilangkan segala sesuatu yang menakutkan atau untuk menjauhkan segala sesuatu yang ditakutkan di dalam kehidupan mereka maka ulama di sana berkumpul di satu majlis di satu majlis mereka berkumpul kemudian membaca salawak nariah sebanyak empat ribu empat ratus empat puluh kali maka setelah mereka mengamalkan itu seketika Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi hajat-hajat mereka dengan cepat seperti api melahap kayu seperti api melahap kertas berapa jumlahnya? empat ribu? empat ratus? empat puluh? empat sejumlah jam kira-kira jangan ke dulu jamnya ustaz antirian juga ini harus selawak nari dulu wakala syekhu muhammad tunisi mandawa ma'alah hasihi salata mandawa ma'alah hasihi salatin naryati kulli yaumin ihda asyara marah ka'annaha tanazzalu arizku minas samai wa tambutuhu minal ar syekh muhammad tunisi mengatakan barang siapa yang mendawamkan ini kira-kira mendawamkan kata-kata da'awam itu mulasimkan mengkekalkan artinya terus menerus barang siapa yang mendawamkan salawat nariah setiap hari setiap hari sebelah sekali maka seakan-akan rezeki nya itu bagikan air hujan yang turun dari langit dan bagikan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalam tanah amalkan memang minat setiap hari mungkin di bukana salat subwa mungkin di bukana salat duhurka mungkin di bukana salat saraya mungkin di bukana salat mangaribia mangaribi isa filemi atau lew fikir sambanduha atau ada khusus setiap hari salat hajat atau setiap malam salat hajat kuncinya sampulo set ready kata Asyeh Muhammad At-Tunesi barang siapa mendawamkan salawat nariah setiap hari sebanyak sebelas kali maka seakan-akan rezeki nya itu bagikan hujan yang turun dari langit kemudian bagikan tanaman yang tumbuh dari dalam tanah dasyat yang kedua subhanallah allahu akbar necessary ulama wali juga ini bapak ibu mengatakan barang siapa yang membuat nariah tidak pernah putus maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi apakah dengan jabatannya apakah dengan hartanya apakah dengan kebaikan-kebaikan anak-anaknya apakah dengan kebaikan menantu-menantunya apakah dengan kebaikan cucu-cucunya apakah dengan usaha-usahanya di luar dan yang paling hebat dan dia akan diberikan kekayaan maju sama tadi tapi lain caranya barang siapa yang mendawamkan setiap selesai salah subuh 41 kali 41 kali maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan saya ulang barang siapa yang mendawamkan salah watnariah setiap selesai salah subuh 41 kali maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan sudah menikah nama rumah anda ke tangan aku panah ini berbualan alhamdulillah alhamdulillah kita lalu menitulkan kalau balak nama balak nama tuhan balak nama boleh alhamdulillah nama peminat ini kaya biatnya meramun amalkanya subhanallah ini selanjutnya artinya barang siapa mendawamkan setiap hari mengucapkan salah watnariah seratus kali maka dia akan memperoleh apa yang dia inginkan dan dia akan diberikan apa yang dia cita-citakan di atas apa yang dia pikirkan di atas yang kita inginkan jadi bahaya bambang 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 baca-baca bambang kapanakwah dia akan diberikan melebihi apa yang dia inginkan itu kalau dibaca setiap hari berapa kali seratus kemudian ada lagi barang 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 siapa siapa yang mendawamkan setiap hari seribu kali salat salawat tabjiriya maka dia maka penulis buku ini termasuk yang yang mengatakan barang siapa yang mengamalkan seribu kali salawat nariah setiap hari dia tidak bisa lagi berkata-kata tidak bisa menggambarkan apa yang Allah akan memberikan dalam hidupnya karena disini dia akan diberikan sesuatu tidak pernah terlihat oleh mata tidak pernah terdengar oleh telinga tidak pernah terlihat setiap hatinya kalau dibaca seribu kali selamat kalau menurut imam al-krutubi barang siapa yang membaca 4444 kali barang siapa yang punya perkara penting dalam hidupnya atau sesuatu yang dianggap berbahaya sekali dalam hidupnya kemudian dia duduk-duduk membaca bukan duduk-duduk membaca 4444 kali maka insyaAllah semua keinginannya akan diberikan dan semua para bahaya akan dihilangkan pertanyaannya yang mana itu salawat nariyah atau salawat tabjiriya Allahumma salli salatan kamilatan wa salli salaman ta'amman ala sayyidina muhammadin alasi tanhallu bihil uqwadu watan fariju bihil kurabu watukuda bihil hawaij watunalu bihil ragaib wa husnul khawatimi wa yustaz kalgamami biwajihil karim wa ala alihi wasabihi bi kulli lamhacin wa nafsim biadading kulli ma'lumillah kalau apa yang yang membuat salawat ini termasuk Syekh Ali Jumat Jumat mengatakan itu ada disini yang diperhatikan Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina muhammadin karena ada menggunakan ala sayyidina muhammadin jadi harus tanhullin kalau menurut Syekh Ali Jumat saya juga dapatkan dari situ dulu ala sayyidina muhammadin tanhullin disitu kalau tajwidkan pakai nundi muhammadin lazi kasih tanungi ala sayyidina muhammadin ada yang mengatakan itu ala rasulillah ala si jadi pakai muhammadin kalau menurut penjelasannya Syekh Ali Jumat kepada murid-muridnya Allahumma sali salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadin ala si tanhulluhu bilukadu watanfariju bihil kurabu watukodabihil hawa'iju watunalu bihil ragaih wahusnul khawatimi wa yustaz kalgamamu biwajihil karim wa ala alihi itu sampaikan sebenarnya tapi beberapa al-arif billah masyair itu menambah wa ala alihi washabihi bikulli lamhatin wanafasim biadadinkulli ma'lumillak kalau Syekh Ali Jumat sampai wa alihi wa ala alihi tidak masuk washabihi dan seterusnya eh kilangit-langit artina di ya Allah limpahkallah salawat yang sempurna dan curahkallah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan Nabi Muhammad salallahu alihi wassalam yang dengan sebab beliau yang dengan sebab beliau tanhallu bihil ukadu watam fariju bihil kurabu yang sebab dengan beliau kesulitan dapat terselesaikan watam fariju bihil kurabu dengan sebab beliau semua kesusahan dapat terhilangkan semua keperluan dapat terpenuhi dan semua yang diinginkan dapat terwujud dan dengan beliau salawat ini semoga meninggal dalam keadaan dan sebab beliau hujan-hujan turun dari langit dan ada ulama dalam mengamalkan bukan menggunakan wayus taska tapi wayas taski dan awang-awang meminta air hujan itu bisa lebih cepat tapi kalau sama lampu itu tadi saya selesai sampai terakhir Allahumma salatankamilatan salamantaman ala sayyidina muhammadin ala sayyidina muhammadin ala sitan hallu bihil ukadu watang fariju bihil kurabu watukuda bihil hawa'idu watunalu bihil raga'ibu wahusnul khawatimi wa yustaz kalgamami wa ala alihi wasabihi bikulli lamhatin wa nafsi biarikulli malumilat ditanya kembali syekh Ali Jumlah Ali Jumlah ditanya ya syekh apakah harus dibaca kalau 4.440 kali ini kan yang yang dasyatnya 4.440 4.440 kali bisa dicicil hari ini 4 besok 4.440 yang penting kira 4.440 karena salawat ini berisi doa makanya kata ulama setiap doa yang kita paham itu jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada kita berdoa tidak dipaham apa yang kita doa makanya memahami makna doa itu jauh lebih cepat sampai di sisi Allah dibanding doa yang kita panjangkan tidak dipahami beda kalau membaca Quran kita artinya tidak kita sama sampai makanya kalau doa harus diusahakan di tahu isinya Allahumma barik karena itu kita paham ya Allah berkahi kami itu akan cepat sampai dibanding babat yang kuat Allahumma apa karena dia doa ngandir jadi ini termasuk ini kan isi-isinya ini kita faham bisa dicicil satu juga bisa buat grup misalnya si kuraki konek patah puluh apalagi tujuan konek apa tujuan mungkin supaya bajing asing itu ada lep nasib kecamatan mungkin supaya bosin nebulang turungi nasabat timur mungkin si bilangan di pagi minggu si kurata si kuranta nangganak patah sabu patah bilangan patah puluh ngepak jadi bisa buat grup jadi saya sudah katakan bikin grup salawat narya di rumah istri menantu anak duduk mungkin di balan jumlah semua salat hajat apa keinginan kasih 4.444 kali malam ini belum selesai baru 4.000 itu putun juh jadi saya banyak kesitu karena pernah saya dengar penjelasannya juga langsung juga bisa kita lihat di youtube kalau malki yang sederhana itu tadi berapa kali berhari 11 kali yang kedua 11 kali setiap selesai salat ada juga berapa kali 100 kali setiap hari ada yang lebih hebat 1000 kali setiap hari maka dia akan diberikan sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata tidak pernah terlintas di hatinya tidak pernah terdengar di telinganya bapak iban diberikan Allah sekali lagi bunyinya Allahumma salli salatan kamilatan dikenal juga dengan salawat kamilah Allahumma salli salatan kamilatan wa salli salaman taman ala sayyidina muhammadin jadi tanwin disitu sayyidina muhammadin al-lazi tan hallu bihil uqadu kalau ilmu tajwi salah harus menggunakan muhammadinil lazi ya tapi disitu cara mengamalkannya kempat seperti itu tadi sampai di Syek Ahmad An-Nusi Tusi saya kira jelas semua nanti ibu-ibu saya kirim di grupnya ini sudah saya siapkan tenang lagi mari kita tutup dengan doa-doa dan sikir-sikir dulu